Mobil listrik lagi naik down nih, tapi sebelum beli mobil listrik, kamu boleh lho coba dulu mobil Toyota Camry Hybrid ini biar kamu gak perlu khawatir kehabisan daya atau pusing cari charging station di perjalanan. Kenapa? Karena walaupun mampu berjalan dalam mode full electric yang sunyi dan tak mengeluarkan emisi, tetapi tersedia mesin bensin 2,5 liter yang kamu bisa isi bensin kapan aja kamu mau. Dan karena mobil bergerak dibantu motor listrik juga, jadi konsumsi BBMnya gak begitu boros dan artinya kamu ikut berkontribusi terhadap lingkungan. Bukan cuma lebih ramah lingkungan, Toyota Camry Hybrid juga menawarkan kemewahan dan kenyamanan yang menjadi ciri khasnya sejak dulu, interior lega dengan jog sudah dibalut kulit. Kabinya hening dan kualitas bantingan suspensinya sangat lembut, bikin perjalanan jadi terasa relax. Apalagi Toyota Camry Hybrid dibekali fitur yang lengkap, mulai dari sistem multimedia layar sentuh dengan navigasi dan konektivitas smartphone, cruise control, tombol start stop, pedal shift, electric sunroof, wireless charger, sampai kerai di kaca belakang. Duduk di belakang, kami bakal jadi boss karena ada kontrol untuk mengatur AC, audio, hingga posisi kursi. Keren kan? Sebagai tambahan, bagasinya luas. Harga bekasnya berapa bang? Toyota Camry Hybrid terbaru sekarang dijual Rp 937 jutaan. Nah, versi bekasnya cuma Rp 700 jutaan aja loh. Terima kasih telah menonton!